Linda ada tidak kemana-mana kok, cuma dia butuh waktu untuk tampil ke masyarakat. Kasih dia kekuatan karena dia sudah punya suami dan suaminya itu bukan Egi yang seperti diberitakan di sosial media ya. Mengungkap keberadaan Linda sahabat Fina Cirebon, segera muncul dan bukan istri Egi. Misteri keberadaan Linda sahabat Fina Cirebon yang disebut dirasuki almarhumah kini mulai terungkap. Terkuaknya keberadaan Linda mulai membuka tabir baru setelah pergi setiawan alias perong. DPO kasus pembunuhan Fina dan Egi di Cirebon ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 21 Mei 2024 malam. Baru-baru ini, Putri Maya Rumanti pengacara keluarga Fina Cirebon mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi terkait keberadaan Linda. Putri mengatakan jika Linda akan segera muncul bersuara terkait kasus kematian temannya tersebut. Hal itu diungkap Putri saat tengah siaran langsung di TikTok, Minggu, 23 Mei 2024. Putri Bak mengisyaratkan jika Linda sempat masuk di siaran langsungnya. Linda jangan ini dulu jangan duet dulu, aku lagi bacain komen orang soalnya, ungkap Putri Maya Rumanti, dilansir dari TikTok at Asep Urang Sunda. Tim pengacara Hotman Paris ini menyebut jika Linda tidak kabur kemana-kamana. Ia mengatakan bahwa saat ini, Linda masih butuh waktu untuk muncul di depan publik. Putri mengungkapkan jika Linda sudah memiliki keluarga kecil, pun ia juga membantah isu jika sahabat Fina itu adalah istri dari Pegi. Kasih dia kekuatan karena dia juga sudah punya suami, dan suaminya juga bukan Egi yang seperti diberitakan di sosial media, paparnya. Seperti diketahui, sosok Linda adalah perempuan yang dirasuki arwah Fina Guna mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Almarhumah. Dari mulut Linda lah, keluarga Fina jadi punya firasat dan keberanian untuk melaporkan kembali kasus kematian Fina yang semula disebut kecelakaan. Namun kini setelah kasus Fina Cirebon diusut ke polisian hingga membuat tujuh orang dihukum penjara seumur hidup, sosok Linda tetap misterius. Sosok Linda kembali diperbincangkan setelah salah satu buronan kasus pembunuhan Fina, Pegi Setiawan ditangkap Polda Jabar, Selasa, 21 Mei 2024. Di media sosial, ramai asumsi liar soal Linda yang harusnya dimintai keterangan atau dijadikan saksi kasus Fina, karena kabarnya Linda bersahabat dekat dengan Almarhumah Fina.